Jujur aku udah muak banget sama makanan deket kosanku Jadi berhubungan ada hampir 7.000 7-Eleven Di negara sekecil biji yang bahkan di Google Maps aja kamu gak akan bisa keliatan Aku pengen tau, kita bisa gak ya hidup seharian Cuman dari 7-Eleven Nah kalau kamu belum santar, mungkin kamu bilang Apa sulitnya dari challenge ini? Kayak makan-makan aja semua orang ya bisa gitu kan mas Tapi, aku ngomongnya hidup, bukan makan aja Jadi bahkan minuman kayak gini, ini aku gak bisa minum Soalnya aku harus semuanya beli dari 7-Eleven guys Ya kita lihat aja lah, ini memang idiku yang terlalu gila atau memang masih masuk akal Ini total lah, kalau gak salah tadi Dan sebenernya rencanaku ini bangun pagi supaya bisa breakfast Ya rencananya sih Tapi realitanya bangunku sedikit kesiangan 11.17 aja Ini air percuma, ini di kananku Aku gak bisa minum sama sekali ini, gila Dan kamu pernah gak bangun kesiangan? Pasti tenggorokanmu itu minta-minta air kan? Dan kalau kamu inget, aku cuma boleh beli air dari 7-Eleven Dengerin suara aku aja kayak serak-serak seksi gitu Halo guys, gimana kabarmu guys? Sam, hari ini gimana? Kamu udah makan? Terus itu aku gak bisa minum, brek Keliatannya aku harus cepet-cepet sekalian kita makan siap di 7-Eleven aja, oke? Nah, sebenernya 7-Eleven itu gak sejauh itu Ya guys, jadi tenggorokan gue beneran kayak Aku jadi ke flashback yang puasan pertama kalinya itu loh Kalau mau belum liat, awas kamu ya Tapi pas aku mau keluar cepet-cepet beli minum di 7-Eleven Supaya aku gak mati dehidrasi Wow guys, ternyata hujannya sederis sih kira Aduh Gila, hujannya ini ternyata hampir sederis hujannya Dubai Dan 7-Eleven terdekat sama aku tuh Caranya masih 13 menit jalan Disini nih kita bukan naik mobil ya Kita semuanya jalan kaki Dan aku gak punya payung Ini namanya kita ke 7-Eleven sambil berenang ini guys Lagi katanya Google Ini hujannya berhenti masih beberapa jam lagi Jadi kita sampai setengah jam itu bingung Mikirin, gimana nasibnya tenggorokanku ini? Aduh, gimana ini? Sujur, aku ini udah pas ram mau berhentiin challenge disini Tapi tiba-tiba hal yang lumayan konyol terjadi Pas kameramenku ini cek tasnya Ternyata dia ini bak 2 payung Satu kecil, satu besar Payungku ini cuma segini guys Semoga muat lagi guys Enggak lah ya, keliatannya gak kecilnya Terus ya, payungnya Louis segini Kuih lah Payungnya Louis sak rumah gini Bisa suami istri, tiga anak ini Ya meskipun dapat payung kecil Aku kan tetep gak mau mati kelaperan ya Jadi aku tetep paksain jalan sambil pake sendalku yang jemek-jemek ini Memang keliatannya kering sih ya Tapi ini kakiku kena cipratan-cipratannya Ini lah guys Jadinya Cuci ire Liat Aduh, yaudahlah Dan tiba-tiba ada hal teraneh terjadi lagi Kita keluar, hujannya ini kayak lumayan reda gitu tiba-tiba Diberkati kok Iya ini diberkati Tuhan ini guys Makanya selalu mengandalkan diri ke Tuhan ya basis Anehnya Hujannya ini tiba-tiba bisa reda Thank you Jesus Dan tiba-tiba aja kita udah sampai di angka 7 warna merah, ijo-ijo besar Oke guys, akhirnya kita nyampe ke 7-11 pertama kita Paling deket sama kos-kosanku ini Ini malah kayak di belakang kos-kosanku aja Oh iya, kalau disini ini Ini ya, taruh sini guys ya Taruh sini Gak dibawa-bawa masuk kayak di Indonesia Guys, jangan kayak gitu Teman, meskipun disini memang pilihan makanannya keliatan berwarna banget ya Aku malah ada di level Ini ada kayak 30 jenis makanan terus aku cuma disuruh pilih satu Oh iya iya Jadi aku tetep pilih sebisaku By the way ya aku milih aja habis 15 menit sendiri kayak cewek Sampai aku akhirnya ketemu ini Gila ini kayak tau ini enak ya guys Kuri-kuri gini Tapi ya keliatannya, nyatanya aku milih ini guys Kamu tau ini harganya berapa? 70 ribu Kenapa kok aku milih? Kok ini padahal cuma pasta mana enaknya di mana gitu kan? Ini loh, liat ya Proteinnya guys, 50 gram Cieeeem Ini kan masih kecil Supaya ini jadi besar Gitu loh Let's go, let's go Sekarang konsum ke duvam kita Minuman guys ya Kita tanpa ini masih bisa hidup Tanpa minum nggak bisa hidup Keliatannya aku ketemu ini loh Di duvam cuma 25 ribu Kita keliatannya seharian minum pakai ini aja Supaya kita lebih hemat ya kan? Jadi nanti di akhir hari Aku mau tau-tau sebenernya hidup seharian di 7-11 ini perlu berapa duit sih gitu kan? Wah Kayaknya ini baru nge-gym yang beneran ini Rek banget ini Dan harusnya kamu jadi orang harus frugal kan? Nggak boleh head on kan? Tapi tiba-tiba mataku terpaksa ngelerek satu ini Section Desserts Guys Aku tiba-tiba pas membayar keliatan ini Tantrum kok, liat macai Iya, cuy, yang buruk di macai wakil Aduh guys Maca Swiss Roll aja Oh iya, bagi Wah Maca Daikomo Mochi, bos Sek, sek Stop, stop, kita ke tempat yang lain Nah ini loh, ini loh Tadi aku keliatan ini loh guys Maca Cake Roll with Warabi Mochi, man Atau ini dia Maca Red Bean Mochi Bread Aduh, gimana ya? Gini aja deh Ini kan makanan lumayan berat Kita coba yang Maca Mochinya tadi aja Aduh, tapi ya guys Kalau dipikir-pikir lagi sih Ini yang ini aja lah Gila, aku kayak cewek, rek Tak bisa milih makanan Waduh guys, aku lupa narik uang ini Terus ini totalnya 200 ribu dulu Terus ini aku bayarin kameramenku Cukup gak ya? Wih cukup guys, untungnya Sekarang kita taruh tas Ini untuk minum seharian kita Kalau enggak Kita mati guys ya Oh gila Oh gila Ini tasku jadi Kayak 20 kg Ini kayak Mbak Barbell Oh si 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 Memang sih yang disini buka aku keliatan seneng-seneng Kayak gak ada masalah ya? Tapi yang aku lupain Biasanya 7-11 itu rame banget Kalau jam-jam makan siang gini Dan takutnya aku gak dapet tempat Untungnya sih keliatannya Malah aku ini diselamatin sama hujannya Jadi banyak kursi yang kosong Ini aja loh Lihat, ini gak ada orangnya Dan meskipun aku dari tadi diliatin sama om-om satu ini Bagi kita diliatin orang di bagi bu guys Ya ya udahlah Pasti semua orang sekali-sekali di stok sama om-om Nah pertama-tama pas aku buka spagetinnya Memang keliatannya enak ya Tapi ya guys Jujur sebelum apa-apa Kita minum dulu guys Aku belum minum dari 13 jam yang lalu Ini kayak puasa aja nanti Lama-lama ya Belum minum segitu lama Gila koreng tenggoron dia Aduh gila gila Wah enak gila Bayangkan aku tadi bangun Habis 10 jam tidur Terus gak minum guys Tapi langsung ke 7-11 Baru beli air baru bisa minum Begitu kamu tau aku ada kayak saryawan gila Tadi-tadi ku Saryawanku koreng banget sewakit Aku nahan-nahan minum gitu kan Kita berdoa dulu Begitu kita makan ya Dan yang paling aneh Aku sadar Ini kok Bantuknya pastanya ini kayak Bukan pasta kayak biasanya ya kan Biasanya bauknya pasta kan Apa ya Antara gak wena atau semerbaan Ini Gak ada bauknya sama sekali Aku lumayan skeptis ya Meskipun Memang sih tadi katanya 50 gram protein Tapi ini rasanya Gimana gitu kan Oke Alhamdulillah ya Alhamdulillah Let's go Let's eat Tapi Keliatannya aku ngejudge terlalu Jepang Gak bad sih Gak bad gak sih bro Al dente Oh enak Oh dente sih Aku suka sih Oh enak Paul Ayamnya juga enak Ayamnya tipe-tipe yang kayak karage gitu guys Kamu tau ayam karage Rasanya tuh mirip gini Tadal aku mikir ini Ayam udah cebek-cebek Gak enak gitu kan Tapi ternyata ayamnya not bad banget Apa kita Dari dulu gak pernah makan lagi Hargai pok 1,40 Harganya 70 ribu Sisa-sisa sih Ya untung ya Ini gak enak Aku marah sih Memang Saryawanku sakit Jadi sekarang kita udah makan enak Sampai coket-coketnya udah juga enak Jadi menurutmu kurang apa? Kurang pacar Bercanda ya Ya itu sebenernya juga kurang sih Tapi lebih kurangan Maca Jadi aku langsung liat dalemnya Oke kita buka Oh 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 man kayak gini dong Oh Oh Brother What is this man? Ini harus kita jilat dulu ya Oh What the? Now guys Ini kayak Apa ya? Meleler-meleler gitu Yang muncrat-muncrat Tapi ini makannya gimana ya? Mana ini makannya? Oh Pake ini gak sih? Oke guys pake ini Pake ini Oh guys Look at this Pertama-tama aku ingin nyoba ini Jadi kayak Gue kayak feelingnya nih Gila feelingnya nih Oh man Look at that man Kamu pernah makan Maca Heggendast? Tapi ini lebih Gak manis saja sih Ini kayak versi gak manisnya Maca Heggendast Which is still Crazy good Sekarang kita pakai Ininya Rotinya ya Hmm Kita langsung Kenapa kok gak aku beli ini Dari kemarin-kemarin? Hmm Gak boh Gak boh Gak boh Gak boh Gak boh Gak boh Gak enak loh Buat aku aja ya Tapi ya jangan di habis tau ya Tekku, tekku aja Jujur That was one of the best Macho desserts I've ever had in my life Dan malah ketemunya di Seven Eleven Belakang kosanku Tapi semua kebahagiaanku Ini lumayan cepet hilang Pas aku nyadar sesuatu Jadi aku beli Air 2 botol tadi Spaghetti Sama Maca Kamu tau totalnya berapa? 125 ribu guys Cuman itu hidup Sekali makan siang Saya sudah 5 ribu Ini aku belum nge-snack Aku belum nanti Mau minum-minum Aku belum makan malem Nanti belum makan malem Setelah malem Ngerti gak maksudku? Jam 12 malem Jadi supaya kebahagiaan kita balik lagi Tiba-tiba kameramenku beli ini Aku lah katanya gak kenyang loh Belum kenyang loh Jambu Gila 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 Mont petit Ini Makanan kucing Dia ini katanya belum kenyang Jadi Beli ini Apa ini kayak Fruit Gummy Apa ini Fruit Gummy? Enak ya gue, coba coba Fruit Gummy Grape Gummy Choco Ball Like my Fruity Gummy Balls Bang bro Damn son Aku maksudnya bro Coba satu Fruity Gummy Balls Oke Cheers dulu Eh, coklat ada Eh tengahnya gak? Kecut-kecutnya Ya gak enak kasih aku Bayar lah Ini gak sesuai aja Makanin 7-Eleven ini Harus siapu ya Kamu kesini Tompetnya udah jadi parah Seperti itu kamu udah gak sehat Tompetnya gak sehat Kamunya gak sehat Nah memang sih sekarang Kita selesai makan ketawa-ketawa ya Cuman pas keluar Lihat aja Ini kok hujannya malah jadi tambah brutal Hujannya tambah lama Tambahnya ngawur guys What the hell Tak bikin ini hujannya tadi tambah Iya lah Sekarang tambah ngawur Ya usah kita balik rumah aja guys Cepet-cepet Kalau enggak ini Jadi kayak Dubai Flood gitu loh Untungnya sih Ya maksudnya gak terlalu untung ya Soalnya Kaos kaki aku basah jemek-jemek semua sekarang Wih lah liat 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 Oh my gosh Ya Mbubi aku balik kamar dengan Relatively selamat dan setengah basah Oh guys gila Hujannya tadi ngawur Iya aku baru Taruh HPnya disini jadi Kayak istilahnya supaya lebih seru gitu loh guys Ayolah Kamu ngerti lah maksudku Please lah Kamu kok gitu sih Kayak kurang dewasa gitu loh Akhirnya meskipun tasku sekarang Basah kuyup Kayak aku habis Cuci tasku gini Aku dapet 2 air ini guys Aduh ini Akhirnya aku bisa minum Tanpa Jadi gini Ini kan aku punya botol Nah Aku isi pake Air ini aja Jadi ini untuk botol aku kemana-mana Supaya kalian tau Kalau aku gak mungkin Bisa cheating ya guys Ini Apain aku mau minum air yang gratis Daripada air 25 ribu Gitu kan gak masuk akal ya Mendingan aku Beli air 25 ribu kan Bener Dan seharusnya Aku ini kan harus ke kelas cepet-cepet Tapi sangking deresnya hujannya ya Aku aja terpaksa harus ke kelas Jalan kaki 20 menit Mungkin kamu nanya Ini kan hujannya memang udah gak sederes itu Tapi kenapa aku Aku pake payung Dan aku jalan dan gak pake sepeda Soalnya Pas aku liat weather hari ini Katanya seharian itu Bakalan bisa hujan terus guys Jadi kalo aku pake sepeda sekarang Gak bisa pulang aku Dan aku pikir Hari ini kelas pasti di cancel Atau Pasti gak ada yang dateng itu kan Tapi keliatannya Aku ini murid yang terlalu males aja Wih kelas semua guys ternyata Untuknya sih Aku gak kena marahan guru Ya meskipun harga diriku yang kena Ya dilirik-lirik semua temenku Dan jujur Di kelas ini aku ya cuman kerja Sambil ngantuk-ngantuk dikit Soalnya Pengen aja kamu kerja Sambil dengerin tetesan Hujan 3 jam gitu kan Gila gak sih Kelasku baru aja selesai Bentar lagi mau basket Sebelum basket Ternyata nya Kita nge snack dulu guys Aku pingin nge snack sesuatu di 7-Eleven Soalnya perutku ini mulai Geruntal-geruntal gitu loh Kayak pingin Pingin makan sesuatu gitu guys Kayak bayi yang belum makan 2 jam So Let's go to 7-Eleven again B-b-b-baby girl Dan anehnya lagi Atau mungkin Aku yang terlalu diberkatin Tuhan aja ya Pas aku keluar kelas Itu hujannya bisa berhenti Jadi seharusnya aku bawa sepeda sih tadi Karena kalo gak sekarang ya udah Aku jalan pulang rumah ini ada 15 menit lagi mungkin Dan aku keliatan tujuan kita yang baru Akhirnya guys Kita bisa ke 7-Eleven Ini memang 7-Eleven nya baru sih 7-Eleven yang beda Tapi aku kan gak pernah Spesifikly bilang 7-Eleven mana Yang penting 7-Eleven Ya kan? So Daripada yang aneh-aneh Kita pilih Takoyaki aja Dari kemarin ya Aku itu kepingin tahu Rasanya ini sih Karena aneh banget menurutku Crab Butter Puyong-puyong 25 ribu hilang lagi Wah ini guys Ini kita bawa ke rumah aja ya guys Soalnya aku males sih jujur Ini 7-Eleven nya kecil soalnya yang disini Oke By the way Crab Butter Ini katanya bukanya gini ya guys Ini bukanya diginiin Set Nah habis gitu Kalo sudah Oh Ini dia Oke Oke tadi rusak-rusak juga Oke lah Ini cukup bagus So So Cheers man Emm Menurutku ya Amis nya masih I think a bit Tolerable Lah ya Ya kan? Jadi bau nya itu kayak amis-amis Ya tapi Kadang-kadang beberapa cowok Suka sih bau amis-amis kalo Ya ngomongin Ini katanya sih dari Crab Butter Tapi yang gak tau maksudnya apa Crab Butter Mentega Kepiting Mungkin kan? Atau ya mungkin Menurutku Kamu tau biasanya Kepiting ada Dalemannya Kepiting Otaknya Kepiting Lu biasanya Ngerti gak? Bukan otak sih Apa ya? Aku gak tau namanya sih Rasanya sih mirip-mirip kayak gitu sih 4.25.000 ya Dan kamu masih inget kan? Tadi kita kan beli 2 air galon kecil itu Tapi sekarang aja baru jam 4 Dan airku tinggal 1 galon ini Belum lagi Bentar lagi aku harus basket sama temen-temanku So Aku harus kasih air dulu Supaya Kita gak mati ya guys Kita gak mati Dehidrasi pas basket Jadi kita isi camik penuh Oke man Oke lah Ayo kita siap-siap basket yuk Let's go Tapi tiba-tiba aku dapet kabar Yang aku aja gak tau Ini bisa dibilang bagus atau jelek ya Guys baru dapet kabar dari tim basketku Kalo mereka takut main semua Mereka takut tiba-tiba Tengah-tengah main hujan Jadi Di-cancel Berarti kita melakukan hal kedua terbaik Yaitu apa? Nge-gym guys Oke Nah sujur aku kan dari tadi makannya jump food Ya aku satar diri kok pasti Jadi gym pasti performancenya jelek banget Soalnya kamu pasti food crash Terus gula daramu kan naik Jadi nyak nguantok Tapi anehnya Session kali ini Malah berjalan dengan santai Ya maksudku Santai itu kita tetep harus bikin muka-muka Kayak ibu lagi ngelahirin anak gini ya Tapi jujur sekarang Kita malah jadinya luwaper banget Udah selesai gym aku sama kameramenku Ini katanya udah nyerah Ya bosen katanya sama 7-eleven Jadi ini aku yang jalanin calon sendiri Jadi aku mau ngajak kalian ke 7 yang cukup unik Menurutku Cukup kecil Jadi kita kesana dulu guys Oke guys Jadi ini sih katanya Ini 7-elevennya punya sekolah khusus untuk murid-murid guys Aku kurang tau maksudnya khusus untuk murid-murid itu gimana Atau 7-elevennya ada spesial apa So kita mendingan coba masuk aja gak sih? Jadi aku pikir 7-eleven khusus murid-murid ini Mungkin ada makanan atau sesuatu yang limited edition gitu kan Tapi pas aku masuk Aku malah ketemunya ini Ini udah Habis semua ini Tinggal telur Ini pun udah mulai habis-habis Ini satu deretan udah Kosong oblong Ini banyak kosong oblong Atau ini ya maksudnya untuk murid Mungkin banyak diskonnya Habis gitu Muridnya ngambil semua Akhirnya udah habis semua ini guys Wah sampe sampe Aku sama kameraminku ini bingung banget Memakan apa Keliatannya kita gak jadi kesini guys Jadi kita putusin untuk kembali ke tempat Di mana challenge ini dimulai Kita kembali ke 7-eleven tersayang di belakang kos-kosan kita Semua effort itu untuk ke 7-eleven sekolah Supaya aku mau ngeliatin kamu 7-eleven yang lebih Wow Ternyata malah habis semua Dan kali ini Aku punya rencana yang lebih beda Yang sehat-sehat Yang sehat-sehat Jadi sekarang malem ini Aku pingin yang gak sehat-nggak sehat Tadi aku ketemu ini sih Katanya enak banget Ini guys ini kesukaanku Babi Home Kamu tau ini satu Harganya 25 ribu Kita 25 ribu Terus kita tambah-tambah sesuatu gitu loh guys Ini dia Nah ini Wih bayangin aja sushi Soup dumpling sama mie guys Jadi bagalan jadi wane banget sih Jujur makanan sebaya ini seharusnya udah untuk porsi 2 orang kan Tapi aku masih aja keliatan sesuatu yang terlalu hedon Yonsei cream milk bread Gila guys 250 ribu untuk makan malem guys Ini Makanan sebaya ini untuk malem ini guys gila Tapi aku jadinya bingung guys Ini gimana kita cara masak mie-nya Jujur aku gak pernah liat mie instan itu Paketannya bisa sebaya ini Sampai paketnya itu mungkin dikasih 20 Oke guys itu jelas hyperbola ya Dan aku bingung ini cuma gimmick Atau memang beneran bisa enak ya Wih Kita tuangin aja Wih ada dagingnya Ternyata Aku dibilangi orangnya Gisi airnya bisa disini Gisi air panas Tapi kalau nunggu mie panas gini kan kelamaan banget ya Jadi aku nyoba ini dulu aja deh Sushi di 7-Eleven Taiwan Keliatannya not bad sih Iya kan Dan juga baunya kayak sushi Gak ada yang aneh atau sketchy gitu Ini kok gak ada soy sauce atau apa Gak dikasih rek Atau mungkin soy saucenya udah di dalem sini Wih ini inari-nya dulu Atau ngomongnya apa ya ini Tahu lah Tahu lah Wah Ngawur ben Tahu kok bisa senai gue Rasanya itu manis-manis gurih kayak Ngawur Baik sekarang ini yang Sushi original Dia udah ngasih kayak baktabi sendiri Aku juga rasa soy saucenya sendiri sih udah di dalem sini Makanya coket-coket gitu Nah seskeptis-skeptisnya aku Aku tetep cobain mie-nya sih Rasanya gimana ya Kayak Wih Aku baru tau instant noodle bisa gini Kuahnya tuh Ada rasa dagingnya gitu guys Kok bisa ya? Dan ternyata Rasanya tuh literally Diluar ekspektasiku Sujur Aku biasanya gak terlalu seneng Instant noodle Instant noodle gini Karena biasanya kan ya Rasanya cuma guri-guri aja lah Tapi ini masih bisa kerasa Dagingnya gitu loh Atau mungkin karena paketnya tadi Banyak gitu ya Jadi sekarang aku punya ide yang cukup jenius sih Aku tadi juga beli ini Soup dumplings kan Ini kita taruh seasoningnya dulu Kayak soy saucenya dulu Terus Kalau udah gini Aku celupin kesini Siapa tau kuahnya lebih dapet gitu kan rasanya Kita coba satu gini Oh guys kamu mulai ke 7-11 harusnya apa ini? Soup dumplings Plus mie Wow Rasa enak-enaknya semuanya ini ya pastis Kelihannya aku ini beneran ngambil kebanyakan banget Sampai sekarang aja perutku udah kayak hamil 2 monyet Tapi masih ada ini Yunzai cream bread Wih Ini Oh man look at that Oh Gila Ratanya sih ini kayak Jigli-jigli lah Kayak pantat lah ya Kayak pantat yang tembun Coba nah Jadi basically aku kayak makan Roti sama whipped cream sih guys Look at that Wow Cuman meskipun perutku sekarang lebih penuh daripada perutnya om-om Sekarang keliatannya dompetku yang jadi tipis Dan aku baru bayar ongkosnya ini beberapa jam setelah balik rumah Ini tiba-tiba jam 11.17 aku sambil kerja Terus perutku ini tiba-tiba sesuaget kayak Aku gak ngerti ini kenapa ya Kayak mules gitu Aduh Nah seharusnya kalo orang normal sih sampe sini udah muak kan Tapi selalu inget kita ini golongan abnormal ya pastis Jadi aku malah kerasa gini Tapi yang lumayan aneh ya Sekarang kan udah jam 11.19 harusnya aku tidur kan Tapi mana bisa kamu tidur di perut yang kosong gitu kan Artinya apa pasti? Satu jam lagi, kita ke 7.11 aja yuk Aku tiba-tiba lapar dong Abis welean Langsung lapar Langsung pingin Tiba-tiba pingin makan malem gitu loh Aduh Yaudah aku putusin untuk ajak prajurit lain Apa? Kau mau 7 ga? Ayo lah bro, temenin aja deh, temenin Temenin bentar aja, 30 menit, 30 menit please, ayo Yaudah sini muka mau nih guys Yaudah Yaudah Untungnya sih ada tuh 7-11 24 jam deket kita Jadi kita langsung pilih-pilih makanannya dulu Aku paling... Sanger sih ini sih beli aja nih Mexican style pork and egg bagel, man Kenapa kok aku milih ini ya? Itu ada ini Kamu tau ini apa? plus 75 Jadi kita bisa pilih salah satu dari ini semua Yang seharusnya harganya mungkin jadi 50 ribu Sekarang cuma jadi 35 ribu guys Ya namanya frugal dikit lah ya Save 15 ribu siapa yang gak mau kan? Jadi kelihatannya ya dari semua ini Yang paling aneh Ulong green tea Kayak packagingnya itu bagus banget gitu loh Tapi pas kita total ya Kamu tau cuma stack malem-malem gini Totalnya semuanya berapa? 75 ribu dolcian Belum lagi aku tiba-tiba diceget sama satu ibu-ibu ini Gila guys Tadi tiba-tiba kan ada ibu India itu kan minta-minta bantuan Aku udah bantuin 20 menit Tiba-tiba setelah 20 menit selesai Dia tiba Eh sorry lah gak jadi deh Thank you ya Gak susah gue Oke You're welcome gitu kan Tapi ya udahlah Meskipun snackku sekarang udah dingin dengan sedikit rasa-rasa India Aku langsung tetep coba bagelku Mexican style bagel, man Gila-gila bauunya Enak guys Wuh Kamu buka Wuh Lihat gak? Wuh Itu ada telur ada baconnya Oh my gosh man Coba ya Hah Pengen keju campur bacon Campur telur Campur kayak ada jalapeno nya dikit Jadi asin-asin manis gurih Aduh terus ada telur bagelnya nih Rotinya nih kayak cempluk-cempluk banget Tembem banget gitu Oke by the way guys Ini aneh sih katanya Thai tea Rasa green tea ulong atau apa gitu sih aneh sih Dan ini packagingnya ini kok cantik banget gitu loh Apakah ini aku cuma termakan sama packaging Cheers Wih guys Ini rasanya Kayak green tea yang biasa banget Wow Kamu tau ini harganya 25 ribu dol Ini sama bagelnya tadi yang ini Kalau di total itu 50 ribu harusnya Untung tadi ada Apa namanya jadinya 75 ribu itu loh guys Gila jadinya 35 ribu lah Dari 50 ribu Jadi sebenernya bisa-bisa aja sih kamu hidup seharian cuman dari 7-eleven Tapi ya totalnya 335 ribu guys Jadi sebenernya bisa Tapi boros Bisa Tapi mati Bisa Tapi mati Kayak misalnya kamu bisa aja liat videoku G Tapi 88,5 dari kamu masih belum subscribe Bisa aja kamu liat Tapi ya cukup tau Ngerti gak? Cukup tau aja sih